Dalam keadaan terjepit Nabi Ibrahim dibakar Baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil Kemudian tidak terbakar Nabi Ibrahim Pada Perang Badar, Kamuslimin 313 Terdesak oleh kaum Musyrikun, seribu lebih Dengan persenjataan lengkap Baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil Surat Al-Imran 173 Al-Ladzina qawla lahumun nas Inna al-Nasa qadjam ma'ulakum Fahsyauhum fahjaduhum imana Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil Ketika manusia berkata Yaitu orang musyrik kepada orang Islam Ayo kalian ini takut Kalian sudah dikepung dari berbagai penjuru Takutlah kalian Ternyata apa? Mereka tambah iman Kemudian mereka mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil Cukup Allah sebagai wakil Kita lihat bagaimana Ashabul Uhud Ketika dia masuk Islam Bertauhid meninggalkan kesyirikan Raja marah Kemudian suruh Anak buahnya Tentaranya Membawa ke gunung Agar dilempar Sampai di gunung Yang goyang adalah Gunungnya Yang terlempar tentaranya Dia selamat Batal lagi ke Raja Kemudian Raja minta Agar dibawa ke laut Agar dibuang Ternyata kena ombak Hancur kapalnya Tentaranya selamat Dia terselamatkan Diselamatkan oleh Allah Ta'ala Sampai kepada Raja Ya Apa dibaca? Yang dibaca adalah Astagfirullah Membaca sesuatu yang penuh Kepasrahannya Kepada Allah Subahara Ta'ala Apa? Allahumma kfinihimma syi'ta Ya Allahumma kfinihimma syi'ta Ya Allah Cukupkan aku dari mereka Terserang Cuman terkadang Ada yang salah paham Ya Mau ditanggap polisi Baca itu katanya Polisinya tangannya bergetar Senjatanya jatuh Ya ini gak bener Dipakai untuk maling Ya Ya Untuk kebaikan Allahumma kfinihimma syi'ta Allahumma kfinihimma syi'ta Gunung yang bergetar Dia yang jatuh tentara itu Ketika di laut Kapal yang hancur Ini hadis suhaeh Ya Akhirnya apa? Ketika sampai di Raja Kemudian Bilang sama Raja Kalau kamu mau membunuh saya Gampang Ikat saya di pohon Kumpulkan semua pendudukmu Ya Baru baca Bismillah Rabbiha dal gula Dan baca Dengan nama Allah Tuhannya anak ini Sang Raja ngikut Karena sudah Sudah sembel Dibawa ke gunung Disuruh lempar Malah tentaranya yang terlempar Dibawa ke laut Disuruh lempar Malah tentaranya yang mati Akhirnya Sang Raja ngikutin omongan dia Dikumpulkan penduduknya Di tanah yang lapang Diketlah dia di sebatang pohon Kemudian di panah Ngikuti Saran dari anak muda ini Dengan mengatakan Bismillah Rabbihah dal gula Dengan nama Allah Tuhannya Robnya anak muda ini Di panah Kenapa Lutuhnya mati Apa yang terjadi? Penduduk yang tadi menyaksikan Langsung mengatakan Aman Kami semua beriman Kami semua beriman kepada Tuhan anak ini Wah langsung Sang Raja apa? Sang Raja kalah Panik Sehingga buat parit-parit api Maka disebutkan Ashabul Ukhdud Para penghuni Parit-parit api Orang yang beriman Disuruh masuk Parit api hidup-hidup Ada seorang ibu Gendong bayinya Gendong bayi Dia tidak takut Dengan parit api itu Tapi dikhawatir dengan Bayinya Itulah ibu Bukan malah Anaknya dibunuh Ini mempertahankan iman Masih mikir Kemudian Karena kemantapan hati Kepada Allah Ta'ala Kemudian karena kasih sayang Pada anak Allah Ta'ala berikan pertolongan Kepada ibu itu Si bayi bisa ngomong Ya umma Anti alal haq Wah ibuku Engkau di atas kebenaran Kamu jangan ragu Ya akhirnya Maksud Para jemaah Oleh sebab itu Kita Jangan khawatir Kalau kita Menolong agama Allah Allah akan tolong kita Kalau kalian menolong agama Allah Allah akan tolong kalian Dan Allah akan menghukumkan Kedudukan kalian Ingat Apakah kalian mengira Maksud surga begitu saja Sebelum diuji kalian Sebagaimana yang telah datang Pada orang sebelum kalian Masjid Mereka diancam Mereka dibunuh Digebuk Sampai mereka diusir Hingga apa Goncang mereka Dan Rasul bersama orang beriman Karena begitu berat ujian Sampai mengatakan Kapan pertolongan Allah datang Ingat Pertolongan Allah itu Dekat Nah ini Maka kita bersandar Kepada Allah Ibu-ibu Misalkan Anak sudah berusaha Sudah doa Sudah belajar Kemudian tidak diterima Barangkali Karena kena zonasi Atau tidak terima Diperluan tinggi Yang diharapkan Kita tawakal pada Allah Mending sudah usaha Sudah berdoa Atau mungkin sudah usaha Sudah doa Sudah usaha tawakal Berhasil Wah siapa dulu ibunya Wah ibu Masya Allah ibu Siapa dulu ibunya Mee mamanya ini Padahal mamanya juga Gak bisa apa-apa Tapi kita bersyukur Ya inilah Karunia Allah Ta'ala Masya Allah Jadi kalau ada orang memuji Katakan apa bu Masya Allah Supaya tidak kena A'in Karena Nabi berkata Al-A'inu haq A'in itu haq A'in itu haq Jadi kalau kita dipuji orang Jangan seneng-seneng Ya Katakan Masya Masya Allah Dan kita Memuji Kepada Allah Ta'ala